Ang Inyocu, nona baju merah, jilip 13. Ki yang lihat mengulurkan dua lengan yang tangannya menggigil, adapun Im Giok perlahan melangkah maju. Im Giok, kau, anakku, ayah ah. Di lain saat ayah dan anak itu sudah berpelukan dan bertangisan. Bu Punsu terbatuk-batuk untuk menenangkan hatinya sendiri yang ikut merasa terharu dan pailu. Setelah membiarkan mereka melepaskan perasaan hati untuk sementara, lalu dia berkata, Sudahlah, tidak baik menurutkan perasaan, mendatangkan kelemahan saja. Ki yang lihat, anakmu ini berbakat baik dalam ilmu silat, biar aku tinggalkan dua macam ilmu silat untuk telah kau turunkan kepadanya. Akan tetapi kau hati-hatilah, wataknya keras dan aneh, perlu dikendalikan dengan kuat. Ki yang lihat girang sekali mendengar ini. Im Giok, anakku, lekas kau menghaturkan terima kasih kepada susok cowomu, paman kakek guru, Ki yang lihat menarik tangan Im Giok dan keduanya berlutut di depan kakek sakti itu. Dengan sangat tekun, Ki yang lihat mempelajari dua ilmu silat yang diturunkan oleh Bu Punsu untuk Im Giok. Pertama-tama Bu Punsu minta supaya Im Giok bersilat menurut apa yang dia pelajari dari Pek Hoap Pohuasat. Bu Punsu adalah seorang sakti yang memiliki kepandayan aneh dan luar biasa. Sekali saja melihat, ilmu silat apapun juga dapat ia tiru dengan gerakan yang jauh lebih sempurna daripada aslinya. Demikian pula dengan ilmu silat yang dimainkan oleh Im Giok. Sekali melihat kakek ini dapat menurunkan ilmu silat yang sama, akan tetapi yang sama sekali bebas dari kelemahan dan kekurangan. Pendeknya, Bu Punsu memperbaiki dan menyempurnakan ilmu silat yang seperti tarian, yang dipelajari oleh Im Giok dari Pek Hoap Pohuasat. Ada pun ilmu silat kedua yang diaturunkan kepada Ki yang lihat untuk Im Giok yaitu ilmu silat pedang yang disesuaikan pula dengan gerakan dan bakat yang sudah menjadi dasar dari Im Giok. Selain dua macam ilmu silat yang khusus untuk Im Giok ini, juga kepada Ki yang lihat kakek ini menurunkan ilmu berlatih lewekang dan ginkang sehingga Ki yang lihat merasa bersyukur sekali. Sampai dua pekan Bu Punsu tinggal di kelenteng kuno itu bersama Ki yang lihat dan Im Giok dan siang malam mereka tekun menerima pelajaran baru dari kakek sakti itu. Sesudah selesai dan hendak meninggalkan mereka, Bu Punsu berkata dengan suara sungguh-sungguh. Ki yang lihat dan kau juga Im Giok, dengarlah baik-baik. Setelah kalian menerima pelajaran dariku, maka selanjutnya kalian harus menjaga diri baik-baik. Sekali saja aku mendengar kalian menggunakan kepandayan yang kalian pelajari dariku untuk melakukan perbuatan menyeleweng dan sewenang-wenang, aku sendiri akan datang memberi hukuman berat. Setelah Bu Punsu pergi, Ki yang lihat memeluk puterinya dan berkata dengan hati girang sekali. Anakku, marilah kita pulang kesian kean dan mulai hidup baru. Akanku sediakan rumah gedung dan pakaian-pakaian indah untukmu. Dan jangan kau khawatir, anakku, aku akan berusaha supaya kelap engkau menjadi seorang darah perkasa yang jarang tandingannya, seorang yang hidup penuh kebahagiaan tidak kekurangan sesuatu. Im Giyok sudah mendengar sumpah ayahnya dari atas genteng, karena itu dia tidak perlu mendengar janji-janji yang lain. Ia sudah merasa amat kasihan dan terharu melihat nasib payahnya, dan dia merasa amat bangga karena ternyata ayahnya adalah seorang laki-laki gagah yang patut dibanggakan. Demikianlah, ayah dan anak itu lalu pulang ke Siankoan. Dengan uang yang ia simpan, Ki yang lihat membangun sebuah gedung baru dengan taman bunga yang luas dan indah, perabot-perabot rumah serba baru, pendeknya dia berusaha untuk membuat senang hati putri tunggalnya. Im Giyok baru berusia hampir 11 tahun, maka menerima budi kecintaan ayahnya yang berlimpah-limpah ini, mau tidak mau timbul sifat manja dalam hatinya. Memang beginilah, tidak hanya Ki yang lihat, banyak orang tua-tua di dunia ini yang keliru menyatakan kasih sayang kepada anak sehingga bukan anak menjadi baik sebagaimana yang diharapkan, sebaliknya anak menjadi manja. Untungnya, Im Giyok memang sudah memiliki dasar watak gagah dan baik sehingga sikap ayahnya itu hanya mendatangkan sebuah cacat lagi, yaitu manja dan ingin dituruti segala kehendaknya. Di samping ini, sifat lain yang dia warisi dari Pek Hoa Pohusat adalah sifat pesolek, suka berhias dan berpakaian serba idah dan serba merah, tidak lupa untuk menambah merah pada bibirnya, menambah hitam pada alisnya sehingga setiap saat gagis ini kelihatan seperti seorang bidadari baru turun dari kahyangan. Akan tetapi harus diakui bahwa bakat Im Giyok dalam ilmu silat benar-benar baik sekali. Ditambah lagi oleh semangat Ki yang lihat yang demikian besar. Pendekar ini benar-benar mempunyai cita-cita untuk membuat puterinya menjadi seorang gagah, maka dia sangat tekun dan hati-hati memimpin puterinya dalam ilmu silat, maka dapat dibayangkan betapa pesat kemajuan yang diperoleh Im Giyok. Akan tetapi, kadang-kadang Im Giyok merasa kesepian. Hidup di dekat Ki yang lihat berbeda jauh dengan pada saat ia masih bersama dengan Pek Hoa. Betapapun besar sayangnya Ki yang lihat kepadanya, akan tetapi ayahnya itu seorang pria, dan Im Giyok membutuhkan pergaulan dengan sesama kelamin. Selain ini, Im Giyok yang melihat ayahnya masih belum tua dan begitu gagah, diam-diam juga prihatin dan berduka kalau teringat akan ibunya. Banyak buku yang ia baka karena ayahnya menyediakan untuknya dan mengajarnya pula, memberi pelajaran pada Im Giyok bahwa seorang seperti ayahnya itu sudah sepatutnya kalau menikah lagi dengan seorang gadis cantik pengganti ibunya yang telah meninggal. Si Fatim Giyok yang tidak pemalu dan periang itu membuat dia sebentar saja mempunyai banyak kawan di kota Siankoan. Tidak jarang gadis ini keluar rumah dan mengunjungi tetangga dan walaupun hal ini termasuk kebiasaan yang janggal, namun ayahnya tidak melarangnya. Ki yang lihat cukup maklum bahwa puterinya telah memiliki kepandayan yang cukup untuk dipakai menjaga diri, dan di samping ini, siapakah yang berani mengganggu puteri Jeng Jiyusian Ki yang lihat? Satu tahun kemudian, pada suatu sore, Im Giyok pulang dari tetangga bersama seorang gadis yang cantik. Gadis ini pipinya kemerahan, sepasang matanya yang jeli dan kocak kelihatan agak berduka. Namun harus diakui bahwa gadis memiliki sepasang metu yang indah dan bening, seperti sepasang kemala. Usianya kurang lebih 16 tahun dan tubuhnya sehat dan nampaknya biasa bekerja berat. Ki yang lihat bangkit dari kursinya dan memandang dengan matlah, terbelalak heran. Dengan malu-malu gadis remaja itu menjura sebagai penghormatan kepada Ki yang lihat. Im Giyok, siapakah nona ini dan mengapa kau membawa dia ke sini? Tanya Ki yang lihat dengan ada menegur dalam suaranya. Ayah, jangan marah dulu, berkata Im Giyok dengan sikap manja, dia ini adalah sahabat baikku, namanya Kim Lian, Sung Kim Lian, rumahnya di sebelah barat itu. Enci Kim Lian, kau duduk dulu di sini, ya. Aku mau bicara dengan ayah. Im Giyok lalu menghampiri ayahnya, memegang tangan ayahnya itu dan menariknya ke ruangan sebelah dalam. Dengan kening berkerut Ki yang lihat mengikuti putrinya, hatinya merasa tidak enak. Kau mau apakah, Im Giyok tanyanya setelah mereka berada di ruang dalam. Ayah, bagaimana ayah lihat Enci Kim Lian itu? Cantik dan matanya seperti macu burung Hong, bukan? Kerut di kening Ki yang lihat makin mendalam. Kalau dia cantik dan bermata bagus, habis mengapa? Ayah, aku selalu merasa kesunyian. Kan ada ayah, ada banyak pelayan. Ayah laki-laki dan para pelayan, ah, mereka selalu bermuka-muka, aku tidak suka. Ayah juga. Ayah juga kesepian, bukan? Ki yang lihat memegang punda Im Giyok, memandang tajam dan berkata, Im Giyok, pikiran ganjil apakah yang terkandung di dalam kepalamu? Hayo katakan terus terang, jangan berputar-putar. Im Giyok menarik napas panjang, sukar agaknya untuk bicara. Akhirnya ia memeranikan hatinya, memegang tangan ayahnya dengan sikap manja dan berkata, Jangan marah, ya ayah. Aku bermaksud baik. Sahabatku Kim Lian ini adalah seorang sahabat yang baik, lagi pula dia sudah yatim biatu. Kalau saja, kalau saja, dia dapat tinggal di sini sehingga aku mempunyai kawan, alangkah baiknya. Menjadi pelayan Ki yang lihat menjelaskan. Im Giyok cemberut. Dia sahabatku, bagaimana harus menjadi pelayan? Biarkan saja dia tinggal di sini, serumah dengan kita, ayah. Kembali ke Ning Ki yang lihat berkerut. Ah, Im Giyok. Ada-ada saja kau ini. Tak tahukah kau bahwa seorang gadis dewasa seperti dia itu tidak patut sekali apabila tinggal di rumah orang lain, apalagi di rumah seorang duda. Karena itu, alangkah baiknya kalau ayah, kau inin saja dia kata Im Giyok cepat. Tangan ayahnya yang tadinya memegang pundak tiba-tiba saja terlepas dan Ki yang lihat terduduk di atas kursi, wajahnya pucat dan matanya melotot memandang pada Im Giyok. Gadis cilik ini kaget sekali dan agak ketakutan, mundur dua langkah. Im Giyok, akhirnya terdengar suara Ki yang lihat, lambat dan perlahan, dengan gigi-gigi dirapatkan menahan nafsu marah. Kalau bukan kau yang mengajukan usul macam ini, tentu ku pukul mampus sekarang juga. Apakah sudah gila? Kalau tidak untuk kau, aku sudah menyusul ibumu. Untuk apa hidupku di dunia ini melainkan untuk kau? Bagaimana kau bisa menyuruh aku menikah dengan perempuan lain dan mengkhianati ibumu? Im Giyok menangis dan segera menubruk ayahnya. Ia berlutut dan menaruh kepala di atas pangkuan ayahnya. Ampunkan aku, ayah. Aku tidak sengaja menyakiti hati ayah. Aku hanya ingin punya kawan, aku, aku kehilangan ncipek koal. Ayah. Melihat keadaan anaknya, lulu hati Ki yang lihat, lenyap marahnya. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, Sudah, diamlah, anakku. Aku bisa memenuhi keinginanmu, akan tetapi bukan menikah. Mengingat bahwa Kim Lian sudah yatim piatu, dan selain engkau aku pun tidak punya murid, Dan melihat gerak kakinya tadi cukup tegap dan kuat, biarlah dia menjadi muridku belajar di sini dan mengawanimu. Bagaimana? Im Giyok hampir bersorak. Ia bangkit berdiri, memeluk ayahnya dan berlari ke ruangan depan. Tidak lama kemudian ia sudah datang lagi berlarian sambil menggandeng tangan Kim Lian. Agaknya dia sudah menuturkan pada sahabatnya itu, Sebab begitu berhadapan dengan Ki yang lihat, Kim Lian lo menjatuhkan diri berlutut dan mengangguk-anggukan kepala sambil menyebut. Suhu suaranya merdu dan halus. Bangunlah. Kau menjadi muridku atas desakan Im Giyok. Akan tetapi entah kau suka atau tidak belajar ilmu silat yang kasar, kata Ki yang lihat. Ayah, jangan ayah memandang rendah kepada Enci Kim, Eh haha, kepada Suci, kakak seperguruan, Kim Lian. Dalam bermain-main dan selama setahun menjadi kawanku, Dia telah banyak dapat meniru gerakan silatku. Suci, coba kau tunjukkan kebisaanmu kepada ayah. Ah haha, Sumoy, kau membuat aku malu saja, Kim Lian mengerling dengan muka merah dan senyum di kulung. Ki yang lihat kembali mengerutkan kening melihat lagak yang genit dan dapat menarik hati laki-laki ini. Hem, dalam banyak hal gerak-gerak Kim Lian ini hampir sama dengan Im Giyok anaknya, pikirnya. Tidak usah malu-malu, kau perlihatkanlah apa yang sudah kau pelajari. Dengan melihat gerakanmu, aku bisa mengira-ngira sampai di mana tingkatmu. Mendengar perintah suhunya, Kim Lian lalu bersilat seperti apa yang ia lihat dan pelajari dari Im Giyok. Dan Ki yang lihat tercengang. Benar sekali kata-kata Im Giyok. Gadis cantik ini mempunyai bakat yang luar biasa, sungguh pun tidak sebesar bakat Im Giyok. Akan tetapi kelemasan gerak kaki tangannya menunjukkan bahwa Kim Lian mempunyai bakat ilmu silat yang jauh lebih tinggi daripada gadis-gadis biasa. Memang sukar mencari seorang murid wanita dengan bakat seperti ini. Timbulah kegembiraan di dalam hati Ki yang lihat dan mulai hari itu Kim Lian menjadi murid Jeng Jiu Sian Ki yang lihat, belajar ilmu silat bersama Im Giyok yang tentu saja sudah sangat jauh meninggalkannya. Bahkan dalam latihan sehari-hari, boleh dibilang Kim Lian dilatih oleh Im Giyok yang mewakili ayahnya. Ki yang lihat masih saja berlaku sungkan dan likat-likat. Maka ia hanya memberi contoh dan petunjuk-petunjuk teori saja, sedangkan prakteknya dia serahkan kepada Im Giyok untuk mengajar sucinya. Benar saja, setelah Kim Lian juga tinggal di rumah gedung itu, Im Giyok menjadi gembira sekali. Tidak saja ia menjadi semakin giat berlatih ilmu silat, juga ia tekun memperdalam ilmu surat dan bahkan suka belajar menyulam bersama sucinya. Adapun dalam hal mempersolek diri, agaknya Kim Lian merupakan imbangan yang baik bagi Im Giyok. Tentu saja Kim Lian tidak secantik Im Giyok, karena sesungguhnya sukar mencari seorang gadis yang secantik Im Giyok, akan tetapi pada umumnya Kim Lian juga seorang gadis yang manis dan cantik, lagi pandai beraksi. Walaupun Kim Lian mulai belajar ilmu silat setelah ia berusia belasan tahun dan telah dewasa, akan tetapi berkat bakatnya yang baik dan terutama sekali oleh karena ia belajar di bawah pimpinan seorang ahli silat kelas tinggi, maka ia pun mewarisi ilmu silat tinggi dan menjadi seorang ahli silat yang pandai. Seperti juga Im Giyok, ia mempunyai ginkang yang luar biasa, hanya kalah sedikit saja oleh semuanya itu, biarpun dalam hal mewakang ia kalah jauh. Akan tetapi, diam-diam Ki yang lihat merasa amat khawatir kalau ia melihat watak muridnya ini. Kim Lian sering memperlihatkan sikap genit dan memikat di depannya, mengingatkan pendekar ini akan sikap Cheng Si dahulu. Kadang-kadang dia membentak dan menegur muridnya ini, yang diterima oleh Kim Lian dengan senyum manis memikat. Beberapa kali Ki yang lihat bahkan menyuruh puterinya menegur, dan kalau Im Giyok sudah menegur, barulah Kim Lian menghentikan aksinya. Memang Kim Lian tidak takut kepada suhunya karena dia merasa lebih leluasa dan dapat menghadapi seorang laki-laki, akan tetapi terhadap Im Giyok, ia merasa takut dan segan. Pertama karena ia merasa berhutang budi kepada semuanya ini. Jika tak ada semuanya yang menariknya tinggal ke dalam rumah gedung mewah itu, hidupnya tentu kekurangan dan mungkin sekali terlantar. Kedua, ia memang tahu bahwa kepandayan semuanya jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri. Im Giyok, sekarang suci mu telah berusia 20 tahun lebih, dan kiranya sudah cukup lama ia berada di sini sehingga sudah patut baginya untuk berumah tangga. Bagaimana pikiranmu apabila aku mencarikan seorang suaminya untuknya pada suatu hari Ki yang lihat berkata demikian kepada Im Giyok yang sudah berusia 14 tahun lebih. Gadis ini sudah cukup dewasa untuk mengerti akan maksud ayahnya. Sering kali Kim Lian memperlihatkan sikap yang memikat di depan ayahnya, maka tentu ayahnya merasa tidak enak sekali. Memang, bagi ayahnya, akan lebih baik kalau Kim Lian keluar dari situ dan menikah dengan seorang pemuda yang baik. Baiklah, akan ku sampaikan kepadanya, ayah, kata Im Giyok yang akhir-akhir ini merasa kasihan dan juga gelisah melihat keadaan ayahnya. Setelah beberapa kali menghadapi godaan Kim Lian, Ki yang lihat jadi teringat lagi kepada istrinya dan juga kepada Cheng Si yang dulu menggodanya, maka terkenanglah ia akan kebodohannya, akan kekejamannya terhadap istrinya. Kenangan ini membikin kambuh sakit jantungnya, membuatnya pucat dan kadang-kadang batuk-batuk, bahkan sering di tengah malam ia tertawa-tawa dan menangis lagi. Akan tetapi ketika Im Giyok menyampaikan usul ayahnya kepada Kim Lian, sucinya itu memperlihatkan muka berduka, bahkan lalu menghadapi yang lihat sambil berlutut dan menangis. Suhu, Teocu mohon supaya Suhu jangan menyuruh Teocu pergi dari sini. Teocu rasanya tidak sanggup untuk berpisah dengan Suhu dan Sumoy. Suhu, tentang menikah, Teocu sama sekali tidak ada niat, karena selamanya Teocu ingin melayani Suhu dan mengawani Sumoy. Kata-kata ini biarpun diucapkan dengan suara sedih dan terputus-putus, akan tetapi bagi pendengaran Ki yang lihat hanya bermaksud satu, yakni Kim Lian akan menerima dengan hati terbuka bila gurunya mau mengambilnya sebagai istri sehingga gadis ini selamanya akan melayaninya, juga tidak akan berpisah dari Im Giyok. Merah muka tiang lihat dan dia merasa dadanya sakit. Dia selalu ingat akan kesetiaan mendiang istrinya dan akan kekejiannya memfitnah istrinya, maka ia telah bersumpah untuk membalas istrinya itu dengan kesetiaan selama hidupnya. Oleh karena ini, setiap godaan seorang wanita membangkitkan penyesalannya kepada diri sendiri dan membuat dadanya terasa sakit. Kim Lian, jangan kau mengeluarkan kata-kata seperti itu. Setiap pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan. Kami tentu saja tidak mengusirmu, dan terus terang saja, kehadiranmu di rumah ini banyak mendatangkan kegembiraan Im Giyok dan untuk ini aku berterima kasih kepadamu. Akan tetapi tentang menikah, kau sudah berusia 20 tahun lebih, waktunya sudah lebih dari cukup untuk berumah tangga sendiri, Kim Lian. Jangan kau khawatir, aku dapat memilihkan seorang calon suami yang baik, percayalah kepadaku karena sebagai guru aku takkan menyesatkan murid sendiri. Mendengar ini, tangis Kim Lian semakin sedih. Ia merangkut Im Giyok lalu berkata, Suhu, apa saja kehendak Suhu pasti Teocu tak hati asal saja Teocu jangan disuruh berpisah dengan Suhu dan Sumoy. Tentang menikah, Teocu akan menanti Sumoy. Apabila Sumoy sudah menikah, Teocu baru suka menikah pula. Ini sudah menjadi sumpah di dalam hati Teocu. Kim Lian, kau yang bersumpah, bukan aku yang memaksa. Kau harus memegang teguh sumpahmu itu, kalau tidak, aku akan marah kepadamu. Aku tidak sudi melihat muridku bermain lidah dan tidak dapat dipegang kata-katanya. Ingat, kau sudah bersumpah tidak akan menikah sebelum Im Giyok menikah. Baik, akan begitulah jadinya setelah berkata demikian, Kim Lian meninggalkan dua orang gadis itu dan masuk ke dalam kamarnya. Semenjak saat itu, sikap Ki yang liat makin pendiam. Jarang sekali ia bicara dengan Im Giyok. Kepada Kim Lian, dia sama sekali tidak pernah bicara lagi. Akan tetapi anehnya, mulai saat itu ia makin giat melatih dua orang gadis itu. Pagi-pagi sekali dia sudah memaksa mereka bangun, berlatih ilmu silat sampai kedua orang gadis itu hampir tidak kuat lagi. Demikian pun pada siang hari, bahkan sering kali pada malam hari. Pendeknya, Ki yang liat sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk bermalas-malasan. Seorang wanita harus kuat, baru aman hidupnya, katanya di depan dua orang gadis itu. Kalian harus dapat menerima semua kepandai yang ku sebelum aku lupa lagi. Demikianlah, hampir tiga tahun lamanya Ki yang liat tekun menggembeleng puterinya dan muridnya. Susah payah Im Giyok dan Kim Lian mengikuti latihan ini, akan tetapi hasilnya juga luar biasa sekali. Im Giyok secara terpisah sudah menerima latihan ilmu-ilmu silat yang ditinggalkan oleh Bupun Su untuknya, dan ternyata dia memang cocok sekali dengan ilmu silat gubahan Bupun Su ini. Gerakannya memang lemas dan indah, sehingga sering kali diang-diang tiang liat mengerutkan keningnya karena kalau ia melihat puterinya itu bersilat seperti orang menari dengan meco bersinar-sinar, tipik kemerah-merahan dan bibir tersenyum-senyum, teringatlah ia akan pekko apohu wasat. Alangkah miripnya anaknya itu dengan pekko a. Benar seperti pernah dikatakan oleh Bili istrinya dahulu. Adapun Kim Lian, selama tiga tahun ini pun memperoleh kemajuan hebat. Tujuh tahun ia menjadi murid tiang liat, akan tetapi yang tiga tahun terakhir ini hasilnya jauh melampaui empat tahun pertama. Kepandayan Kim Lian kini sudah dapat direndengkan dengan tingkat orang-orang pandai, bahkan sudah hampir menyusul kepandayan tiang liat sendiri. Tentu saja ia masih kalah oleh Him Giok yang ternyata bahkan telah melampaui ayahnya sendiri. Hal ini adalah karena dia mempelajari ilmu silat gubahan Bupun Su secara mendalam, sedangkan tiang liat hanya menghafal saja agar tidak lupa. Apalagi tiang liat memang hanya bersilat untuk menghajar, sama sekali dia tidak pernah berlatih untuk kemajuan diri sendiri. Bahkan kalau terlalu lama ia bersilat, dada kirinya terasa sakit sekali. Dia maklum bahwa dirinya sudah mendapat luka di dalam, mendapat penyakit di dalam jantungnya, akan tetapi ia sengaja tidak mau mengobati, tidak mau mencari obat. Tidak jarang dia batuk-batuk darah, akan tetapi semua ini ia semiunyikan dari Him Giok, takut kalau-kalau puterinya akan menjadi gelisah dan berduka karenanya. Pada suatu pagi yang indah di musim Chan, sehmi matahari muncul di angkasa yang bersih sambil tersenyum gembira, disambut dengan segala kehormatan oleh kicau burung dan mekarnya bunga di dalam hutan. Binatang-binatang hutan pun nampak bergembira di saat seperti itu. Ayam-ayam hutan berkejar-kejaran di atas tanah dan di atas pohon. Kelinci dan tikus melompat ke sana kemari di antara gerombolan pohon kembang. Kupu-kupu bersayap indah berterbangan dan menari-nari mengelilingi bunga cantik. Seperti kelinci yang tidak takut akan ancaman harimau, kupu-kupu ini pun tak takut akan ancaman burung-burung. Agaknya pada saat seindah itu, binatang-binatang yang paling buas pun merasa enggan untuk mengotori suasana damai dan tenteram ini dengan pembunuhan terhadap sesama makhluk, walaupun pembunuhan itu berarti mengisi perut yang kosong dan lapar. Atau, apakah kebetulan saja harimau-harimau dan burung-burung itu sudah terlampau kenyang maka mereka tidak mengganggu kelinci dan kupu-kupu. Mungkin sekali, karena hanya manusia-manusia saja yang masih merasa temaha dan buka dalam kekenyangannya. Lain makhluk tidak ada yang sekejam manusia. Mendadak terdengar suara tertawa manusia yang nyaring dan merdu, mula-mula sayut sampai kemudian makin jelas datang dari jauh memasuki hutan itu. Terdengarnya suara ketawa semerdu itu memang cocok sekali dengan keadaan hutan yang sangat indah dan gembira menyambut munculnya matahari itu. Kemudian tersusul bunyi derap kaki kuda dan suara ketawa-ketawa gadis remaja. Kalau orang memperhatikan seruan-seruan itu, ia tentu akan merasa heran sekali kenapa mula-mula terdengar suara tawa nyaring baru kemudian terdengar bunyi derap kaki kuda. Bagaimana suara tawa sedemikian merdu tanda suara ketawa wanita dapat mengatasi suara derap kaki kuda yang biasanya dapat terdengar sampai jauh? Akan tetapi kalau pendengar tadi adalah seorang ahli silat tinggi, dia akan tahu bahwa suara ketawa tadi dikeluarkan dengan pengerahan tenaga luakang dan menggunakan ilmu yang disebut coan ingjib bik, mengirim suara dari jarak jauh. Kemudian terdengarlah suara yang bening, merdu dan genit dari seorang gadis remaja, sumoy, adik perempuan seperguruan, jangan terlalu cepat. Kau lihat bunga ini, betapa indahnya. Yang bicara ini adalah seorang gadis yang bertubuh agak tinggi langsing dan berwajah cantik. Sepasang matanya luar biasa sekali dan menjadi bagian yang paling indah dari kecantikannya, metal yang bercahaya, bening dan bagus bentuknya. Dia memakai baju warna kuning, celana sutra biru, ikat pinggangnya merah, tangan kiri memegang kendali kudanya yang berbulu coklat, sedangkan tangan kanannya memegang sebatang cambuk pendek. Benar-benar seorang gadis yang selain cantik juga amat gagah sikapnya. Usianya sudah 20 tahun lebih, sudah cukup dewasa, laksana buah yang sudah masak dan sedap dipandang. Gadis berbaju kuning ini menghentikan kudanya di depan serumpun pohon kembang di mana terdapat kembang-kembang warna putih, kuning, dan merah. Ia tersenyum-senyum memandang bunga-bunga itu dengan kagum, kemudian sekali cambuk pada tangannya digerakan, cambuk itu lantas meluncur ke arah setangkai bunga putih dan di lain saat setangkai bunga putih telah berada di tangan kirinya. Nihai sekali dia mainkan cambuk sehingga cambuk itu dapat memetik kembang demikian tepat dan membawa kembang itu padanya tanpa merusak kembang putih, bahkan rontok sedikit pun tidak. Tanda bahwa luakannya sudah mencapai tingkat tinggi. Gadis itu tertawa-tawa dan kembali berkata, Sumoy, lihat alangkah edahnya bunga-bunga ini. Kembali cambuk pendeknya bergerak dan pada lain saat setangkai bunga kuning sudah berada di tangan kirinya. Dia memandang dan mencium kedua tangkai bunga putih dan kuning itu, kemudian ia memandang ke arah bunga berwarna merah. Tangan kanan yang memegang cambuk bergerak lagi. Cambuk meluncur ke bawah. Tar, tiba-tiba selarik sinar merah melayang dengan cepat sekali ke arah cambuk pendek yang lalu terpental melayang ke atas. Gadis itu tertawa pahit sambil menengok ke arah kanan. Suci, bunga merah tak boleh sebarang di petik kata darah yang baru datang dan yang menunggang seekor kuda bulu putih. Kalau orang merasa kagum dan tertarik melihat gadis baju kuning yang cantik manis itu, kini tidak akan terpesona dan boleh jadi lupa bernafas kalau dia melihat gadis yang baru datang ini. Ia jauh melebih gadis baju kuning dalam segala hal, bahkan kiranya akan jauh melampaui mimpi dan lambunan tiap orang pemuda. Cantik jelita sulit menemukan cacat celanya. Rambutnya hitam sekali, halus panjang, biarpun digelung secara istimewa di atas kepala dengan hiasan-hiasan dari emas permata, masih saja rambut itu kelebihan, memanjang dan bermain-main di atas punggung dan kedua pundaknya. Sepasang alis yang juga hitam kecil memanjang menghias dua buah matu yang indah, dilindungi oleh butu-bulu matu yang lengkung dan panjang. Matu itu memang tidak begitu bercahaya dan indah seperti matu gadis baju kuning, akan tetapi demikian bening dan jelas terisi api kehidupan yang bagaikan tidak pernah padam, membayangkan semangat yang kuat, ketabahan luar biasa, dan kegembiraan hidup yang sehat. Yang paling mengesankan adalah bibirnya yang berbentuk manis luar biasa, akan tetapi kadang-kadang kulit di bawah bibir, pada lekukan dagu nampak mengeras, tanda bahwa darah ini memiliki hati yang kadang-kadang dapat keras membaja, walaupun dari bibirnya dapat diketahui bahwa hati ini pun dapat melembut mesra, hati seorang wanita sejati. Gadis ini usianya baru 17 tahun paling banyak, akan tetapi sinar matanya sudah menunjukkan kematangan jiwa, juga bentuk tubuhnya sangat bagus, berisi dan sedang. Tubuh ini tertutup oleh pakaian serba merah, berpotongan indah dan terbuat dari sutera mahal. Pada pinggangnya tergantung sebatang pedang yang gagangnya terukir indah. Tangan kanannya memegang sebatang cambuk yang berwarna merah pula. Inilah sinar yang tadi menangkis cambuk gadis baju kuning mencegah cambuk gadis kuning itu memetik bunga merah. Sumoy, kenapa kau mencegah aku memetik bunga tanya gadis baju kuning, keningnya berkerutan da tak senang hati, akan tetapi sikapnya tetap menghormat seakan-akan ia takut terhadap gadis baju merah yang menjadi adik seperguruannya itu. Suci, apakah kau tidak melihat warna bunga itu? Nona baju kuning memandang ke arah rumpun bunga, lalu tertawa gembira dan berkata, Aha, Ang Inyo Chu, Nona baju merah, akhirnya bunga merahmu pun pasti akan dipetik orang ia tertawa lagi dengan sikap genit. Darah berbaju merah itu pun tertawa dan menjawab, Giyok Ganyo Chu, Nona bermata kemala, tidak boleh sembarangan saja orang memetik bunga merah. Keduanya tertawa gembira. Nona baju kuning itu lalu melemparkan bunga putih ke arah semuanya yang tidak mengelak atau menyambut, dan bukan main, bunga itu dengan tepat sekali menancap di atas kepala sebelah kiri, menjadi penghias rambut seolah-olah ditancapkannya dengan tangan. Dari sini saja dapat dibuktikan betapa hebat dan tinggi kepandayan menyambit dari Nona baju kuning itu. Terima kasih, Suci. Terima kasih untuk bunga putih ini. Putih artinya Suci. Aku lebih suka yang kuning ini, dan Nona baju kuning itu menancapkan bunga kuning di atas rambutnya, menambah kecantikannya. Siapakah dua orang gadis yang seperti bidadari ini? Darah-darah jelita yang selain cantik remaja menarik hati, juga memiliki kepandayan istimewa. Darah baju merah itu bukan lain adalah Tiang Im Giok yang semenjak ikut dengan Pek Hoa Pohusat memang suka sekali mengenakan pakaian merah dan oleh orang-orang di kota Sian Koan mendapat sebutan Angi Ngoju. Ada pun darah baju kuning itu bukan lain adalah Song Kim Lian, anak yatim piatu yang menjadi murid Tiang Liat. Karena gadis ini mempunyai sepasang metu yang luar biasa seperti Kemala, maka para pemuda kota Sian Koan menghadiahi julukan Giyok Ganyo Chu. Bagi para penduduk Sian Koan, sepasang darah ini sudah amat terkenal, terutama sekali bagi para pemudanya. Biarpun Im Giok lebih cantik dan hal ini diakui oleh semua orang, tetapi para pemuda di kota Sian Koan lebih suka mendekati Kim Lian, karena tak seorang pun berani main-main terhadap Im Giok yang terkenal amat angkuh dan galak terhadap pria. Kalau dua orang gadis ini tidak menghendaki, siapakah berani memaksa dan main-main terhadap mereka? Semua orang tahu bahwa kepandaian sepasang darah ini amat tinggi, bahkan ada yang berani menyatakan bahwa kepandaian mereka sudah lebih tinggi daripada kepandaian Jing Jiu Sian Ki yang Liat sendiri. Akan tetapi Kim Lian tidak seperti Im Giok, dan inilah yang membuat senang dan gembira hati para pemuda-pemuda yang tampan, juga kadang-kadang gadis baju kuning bermata intan ini suka melayani mereka bicara sebentar apabila bertemu di jalan. Oleh karena ini, semua pemuda kota Sian Koan seakan-akan berlomba untuk merebut hati Giok dan Yocu, sedangkan terhadap Ang In Yocu mereka tidak berani berlagak. Im Giok memang berwatak keras, terutama menghadapi para pemuda ia sama sekali tidak pernah sudi memberi hati. Ia pernah mengalami perlakuan kasar dan menghina dari Kam Kin, dan hal ini cukup membuat gadis ini memandang rendah kaum pria. Apalagi karena di dalam pandangannya, di kota Sian Koan, tidak ada seorang pun pemuda yang patut mendapatkan perhatiannya. Sebaliknya, Kim Lian seringkali mempercakapkan tentang pemuda-pemuda tampan dan pandai di kota Sian Koan yang didengar oleh Im Giok dengan senyum mengejek. Di pihak para pemuda, banyak berlancang mulut menyatakan bahwa Kim Lian adalah kekasihnya. Telah dituturkan pada bagian depan betapa Ki yang lihat lebih banyak merendam diri dalam lambunan dan kenangan akan istrinya, dan hubungannya dengan putri serta muridnya hanya apabila ia melatih ilmu silat mereka. Selebihnya, Im Giok dan Kim Lian bertindak sekehenjak hati sendiri. Pelayan banyak, uang ada, segalanya lengkap. Akan tetapi, untungnya Im Giok adalah seorang gadis yang pandai mengatur rumah tangga pengganti ayahnya. Bahkan Kim Lian yang wataknya binal dan tidak mau tunduk terhadap siapapun kecuali terhadap gurunya, patuh juga menghadapi Im Giok. Tidak jarang kedua gadis ini keluar rumah berjalan-jalan atau menunggang kuda kalau keluar kota, untuk pesiar. Bahkan beberapa kali mereka mengunjungi jago-jago silat di kota lain untuk minta petunjuk atau kasarnya untuk menguji kepandayan. Dan setiap kali mereka mengunjungi seorang guru silat, pasti guru silat atau jago silat itu roboh baik oleh Im Giok maupun oleh Kim Lian. Oleh karena inilah maka sebentar saja nama Ang In Yo Chu terkenal sampai jauh di luar kota. Pada pagi hari itu, untuk menyambut datangnya musim Chan, dua orang darah ini pergi meninggalkan kota Sian Kuan, menunggang kuda berpesiar ke dalam hutan yang indah itu. Hutan ini belum pernah mereka datangi karena letaknya memang jauh, kurang lebih 50 li dari Sian Kuan, terletak di lereng pegunungan yang kaya akan hutan-hutan indah. Seperti biasa, mereka bergembira ria, terbawa oleh suasana yang indah dan damai di dalam hutan itu. Ayah telah berkata benar, kata Ang In Yo Chu sambil duduk di atas kuda dan memandang ke kanan-kiri, indah sekali keadaan hutan ini waktu pagi. Pantas saja ayah menyuruh kita berangkat sebelum fajar agar dapat pagi-pagi sampai di sini. Suhu memang sudah banyak pengalaman, sudah menjelajah ke seluruh pelosok. Aku ingin sekali berkelana seperti yang pernah dilakukan oleh Suhu, kata Giyok Gan Yo Chu Song Kim Lian. Mengapa tidak? Aku pun ingin sekali merantau jauh di provinsi-provinsi lain, Suci. Kalau teringat akan guru ku Pek Hoa Pawasat, aku ingin sekali mencari dia. Kau ingin mencoba kepandayan bekas gurumu sendiri, tanya Kim Lian. Tidak hanya mencoba, bahkan aku harus merobohkannya. Dialah yang menyebabkan ibuku meninggal dunia dan ayahku selalu berduka. Dia adalah musuh besarku yang mesti ku bunuh, kata Im Giyok dengan suara gemas, akan tetapi hatinya perih kalau ia teringat betapa ia amat kagum dan cinta kepada gurunya itu. Mengapa tidak sekarang saja kau pergi mencarinya? Aku suka membantumu, Sumoy, biarpun kepandayan ku tidak ada artinya. Im Giyok menarik napas panjang. Tak mungkin. Aku tidak mau pergi meninggalkan ayah. Aku tidak tega, dia kelihatan selalu bersedih. Wajahnya yang cantik menjadi muram dengan mendadak. Juga Kim Lian mengerutkan sepasang alisnya yang hitam seperti dicat. Tadi ketika mereka bergembira dan bercakap-cakap, mereka kurang memperhatikan hal lain. Sekarang setelah keduanya berdiam diri, telinga mereka segera menangkap suara yang mencurigakan. Sayup sampai terdengar bentakan-bentakan dan derap kaki kuda. Ang ini ocu piang Im Giyok mendengar terlebih dahulu, karena memang telinganya lebih terlatih. Suci ada terjadi sesuatu di sebelah timur hutan ini, katanya. Kim Lian memiringkan kepalanya, penuh perhatian. Benar, Sumoy. Ada orang berteriak minta tolong. Mari kita ke sana. Akan tetapi Im Giyok sudah membedal kudanya dan di lain saat kedua orang darah itu telah membalapkan kuda masing-masing menuju ke timur. Mereka seakan berlomba, akan tetapi apabila biasanya mereka berlomba sambil tertawa, kini mereka berlomba dengan kening berkerut dan sikap garang. Selain berkepandaian silat tinggi, mereka juga ahli menunggang kuda, maka sebentar saja mereka telah tiba di tempat terjadinya peristiwa yang sampai di telinga mereka tadi. Dan apa yang mereka lihat di situ membuat dua orang darah itu menjadi merah mukanya saking marahnya. Ternyata bahwa serombongan orang yang jumlahnya 20 lebih, berpakaian seperti tentara, sedang menghajar dan membunuhi serombongan orang-orang yang membawa buntalan seperti orang-orang sedang mengungsi. Rombongan orang-orang ini terdiri dari 5 orang kakek dan 7 orang muda yang pakaiannya seperti pelajar-pelajar lemah. Keadaan di tempat itu mengerikan sekali. Semua anggota rombongan pengungsi itu telah menggeletak mandi darah, ada yang masih berkelojotan menghadapi maut. Akan tetapi yang mengagumkan sekali, di sana terdapat seorang pemuda pelajar yang sedang melawan mati-matian. Mulutnya tak pernah mengeluarkan keluhan, sungguh pun tubuhnya sudah penuh luka. Ia menggunakan sebatang tongkat untuk memela diri dan sungguh pun gerakannya menandakan bahwa dia tidak mengerti ilmu silat, akan tetapi agaknya dia memiliki keberanian besar sehingga dengan nekat dia masih dapat melawan dan melindungi diri. Akan tetapi tentu saja dia bukan lawan serdadu-serdadu yang terlatih itu, karena itu dia dibuat permainan, sengaja tak dibunuh dulu, hanya dipukul sana-sini sambil ditertawakan. Ada pula sebagian tentara yang sedang mengumpulkan bungkusan yang tadinya dibawa oleh para pengungsi itu, mencari-cari barang berharga. Anjing-anjing hina-gina, terdengar giyok gan locu song Kim Lian berseru keras dan tubuhnya sudah melayang turun dari kuda. Bagai seekor harimau betina dia menerjang dan robohkan dua orang yang tadinya berdiri bengong melihat kedatangan dua orang bidadari ini. Kim Lian segera merebut sebatang pedang yang tadi dipegang oleh dua orang ini dan sekali babat putuslah leher dua orang itu. Keadaan menjadi geger. Semua serdadu ini memandang dan mereka yang tadi sedang mengumpul-ngumpulkan barang, kini menerjang Kim Lian. Keparat Jahanam, kalian harus dibasmi terdengar bentakan halus lain dan nampaklah sinar merah menyambar ke sana kemari, lalu sinar merah ini menerjang mereka yang sedang mempermainkan pemuda itu. Lima orang roboh tak bangun lagi karena mereka menjadi korban pedang di tangan Ang Inio Chuk Yang Im Jiyok. Pemuda itu entah saking lelahnya, entah saking girangnya mendapat bantuan, atau entah saking kagum dan herannya melihat-melihat seorang darah baju merah sedemikian gagah dan cantik jelitanya, tiba-tiba lenyap semua daya dan semangatnya untuk melawan dan lemaslah ia, lalu terduduk dengan mata bengong. Im Jiyok beserta Kim Lian mengamuk garang. Dalam beberapa jurus saja belasan orang serdadu menggeletak dalam keadaan luka berat. Yang mengagumkan adalah Im Jiyok. Pedangnya berkelebatan dan setiap jurus pasti pedang itu merobohkan seorang lawan. Akan tetapi tak pernah Im Jiyok menewaskan lawannya, dia hanya merobohkannya saja. Berbeda dengan Im Jiyok, orang yang roboh oleh pukulan Kim Lian pasti tak akan dapat bangun lagi untuk selamanya. Menghadapi emukan dua orang darah yang datang secara tiba-tiba ini, rombongan tentara itu tidak kuat bertahan lagi. Mulailah mereka yang belum roboh lari pontang-panting dan sebagian pula berteriak-teriak keras. Kam Chiang Kun, tolonglah kami. Suci, sudahlah jangan mengejar mereka lagi. Im Jiyok mencegah Kim Lian yang hendak mengejar terus. Kim Lian tidak puas, akan tetapi dia tidak membantah dan menghentikan pengejarannya. Pada waktu dua orang darah ini memandang, ternyata bahwa amukan mereka tadi telah menghasilkan robohnya 16 orang lawan, yang 6 orang tewas dan 10 lainnya terluka. Akan tetapi ketika mereka memperhatikan, ternyata bahwa rombongan pengungsi tadi sebanyak 12 orang, 11 orang sudah tewas. Hanya pemuda sastrawan yang tabah tadi saja masih hidup. Tubuhnya penuh darah, akan tetapi luka-lukanya ringan dan ia masih duduk bengong telongong memandang ke arah Im Jiyok dan Kim Lian. Melihat betapa semua serdadu dapat dikalahkan oleh dua orang darah yang luar biasa itu, si sastrawan muda lalu memaksa diri berdiri, berjalan terhuyung-huyung menghampiri Im Jiyok dan Kim Lian, kemudian menjura dengan tubuh gemetar saking lemah dan merasa sakit-sakit. Jiwi lihiap sungguh gagah, sayang kedatangan Jiwi terlambat sehingga mereka ini, dia menengok ke arah kawan-kawannya yang menggeletak tak berfernyawa lagi, mereka ini, tak tertolong lagi, pemuda itu menjadi pucat dan nampak berduka sekali. Akan tetapi kami masih dapat menolongmu, kata Kim Lian sambil memandang dengan matu bersinar-sinar. Juga Im Jiyok baru sekarang melihat betapa tampan dan cakapnya wajah pemuda yang berdiri di depannya itu. Tadi dalam keributan ia tidak memperhatikan, akan tetapi baru sekarang ia melihat dan ia harus mengakui bahwa selamanya belum pernah ia bertemu dengan seorang pemuda yang mempunyai wajah demikian tampan dan menarik hati. Juga tadi ia sudah membuktikan bahwa semangatnya besar, tabah dan kini dibuktikannya lagi bahwa pemuda ini berjiwa besar. Dalam keadaan sengsara itu, ia tidak memikirkan keadaan dirinya sendiri, bahkan menyayangkan bahwa kawan-kawannya tidak tertolong. Juga bicaranya demikian sopan santun, lemah lembut dan ketika bicara, matanya tidak memandang kurang ajar seperti semua laki-laki yang pernah dijumpainya. Hati Im Jiyok berdebar aneh. Mendengar kata-kata Kim Lian, pemuda itu menggeleng-geleng kepalanya dengan sedih. Sungguh pun aku sangat berterima kasih kepada Ji Wili Hiap atas pertolongan yang telah menyelamatkannya waku yang tak berharga, akan tetapi apakah artinya seorang seperti aku tertolong kalau mereka ini tewas? Aku seorang yatim piatu tiada guna, lemah dan tak dapat melindungi mereka ini, sebaliknya mereka ini, ah, keluarga mereka menanti, dan alangkah akan hancur hati keluarga mereka kalau tahu akan malapetaka ini. Bicara sampai di situ, pemuda itu semakin pucat. Ia telah kehilangan banyak darah dan semenjak tadi tubuhnya yang tidak terlatih itu sudah terlalu banyak menahan rasa nyeri dari luka-lukanya. Ia mencoba untuk mempertahankan diri, akan tetapi kepalanya pening, kedua kakinya lemas dan pandang matanya gelap. Akhirnya ia terguling dan tentu akan meroboh kalau Kim Lian tidak cepat-cepat melangkah maju dan memeluknya. Suci Im Giok menegur dengan muka berubah merah ketika dia melihat bagaimana sucinya memeluk tubuh seorang pemuda demikian erat dan mesanya. Ia merasa jengah dan juga, panas. Sumoy, dia patut dikasihani, dia bersemangat gagah namun lemah, Kim Lian membela diri sambil tersenyum, lalu secara perlahan ia merebahkan pemuda itu di atas tanah. Im Giok mengambil botol arak dari atas punggung kudanya dan dengan cekatan ia cepat meminumkan sedikit arak kepada pemuda yang masih pingsan itu. Kemudian, sesudah memeriksa beberapa luka yang agak banyak mengeluarkan darah, tanpa rasa sungkan-sungkan lagi ia lalu menotok jalan darah untuk menghentikan keluarnya darah. Kim Lian memandang semua ini dengan senyum berarti. Belum pernah selamanya dia melihat sumoynya berlaku demikian sopan dan teliti terhadap seorang pemuda. Sumoy, lihat siapa yang datang itu tiba-tiba Kim Lian berkata sambil berdiri. Im Giok juga mendengar suara derap kaki yang berlari mendatangi, maka ia pun cepat. Melompat berdiri, tidak sempat lagi memperhatikan pemuda itu yang sudah siuman dan perlahan bangun duduk dengan tubuh masih lemas.